Pendakwa bebas juga penyanyi Drey Syed 27 melahirkan kesyukuran apabila selamat bergelar suami kepada pengacara Hana Ismail 36 hari ini. Syed atau nama sebenarnya Syed Shah Iqmal Syed Muhammad Syedful berkata, Hana adalah satu anugerah Allah buat dirinya. Syukur saya menjadi seorang suami kepada Nurul Hana Ismail. Pada pagi yang mulia ini, kami dapat bersama-sama dengan ulama dan habib yang mendoakan kami. Tarik nikah hari ini juga tidak apa-apa maksud, cuma dipercepatkan karena tidak mahu proses berkenaan terlalu lama, hanya sebulan setengah saja. Kenapa saya memilih Hana? Sebab keistimewaannya banyak. Antaranya cantik budi pekertinya, budi bahasanya cantik, dan suka ke majelis ilmu. Katanya ditemui sebaik selesai majelis akan nikah itu. Menyentuh mengenai bulan madu, Hana memaklumkan akan ke Sabah dan seterusnya ke Mekah bersama suami. Minggu depan saya akan ke Sabah atas urusan kerja dakwah. Alang-alang nak ke sana, bawalah suami sekali. Sebulan selepas itu, kami akan menunaikan umrah bersama-sama dan seterusnya melawat keluarga wali ayah Drey Syed di Mesir, katanya. Terdahulu, pasangan ini selamat dinikahkan oleh jurunikah penolong pendaftar perkawinan Muhammad Nazri Yaakob dengan berwakilkan bapak pengantin perempuan Ismail Dahwan pada 1143 di Masjid Ibn Mas'ud di sini. Pada majelis itu, Drey Syed menyerahkan mas kawin seutas gelang manakala wang hantaran dirahsiakan. Majelis akan nikah itu dihadiri oleh seratus tetamu yang terdiri daripada ahli keluarga dan rakan-rakan terdekat. Turut kelihatan hadir selebriti Datin Sri Umi Aida, Irma Hasmi, dan Sharifah Haslinda. Terdahulu, Drey Syed bertunang dengan Hana pada 16 November baru-baru ini. Pasangan itu akan diraihkan dalam majlis resepsi pada malam ini di sebuah Dewan di Syah Alam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!